ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian bertemu lagi dengan saya Tafiq Fatoni pada tutorial kali ini saya akan membagikan sedikit info tentang penggunaan paket Tracer Cisco paket Tracer Cisco paket Tracer ini adalah aplikasi yang mana itu adalah aplikasi simulator untuk networking disini saya mau menjelaskan bagaimana caranya menambahkan komputer menambahkan komputer kepada network yang sudah ada jadi kayak nyambungin internet PC ke switch lah ke switch servernya gitu nah langsung saja yang pertama itu buka Cisco nya dulu ini Cisco pakai Tracer nah ini ada instruction nya nanti saya akan menaruhkan link Cisco pakai Tracer dan link interaction nya di deskripsi nah lanjut lagi pertama disini tuh kita disini tuh ada yang namanya ini simulator ya namanya simulator nah ini PC ini PC satu ini switch yang ini tuh router ini upload nah ini tuh server nah disini di step pertama kita itu mau melihat dulu disini apakah eh link like atau apa yang disebutannya itu eh ke ini ya yang inilah pokoknya ini harus harus gitu Nah kita lihat dulu di option di option di friends nah ini ini di cintang dulu showing like cintang ya sudah close nah untuk yang step keduanya itu kita itu meng-config DHCP ke PC nya DHCP itu untuk ini ya apa eh IP konfignya biar di tentuin secara secara dinamik gitu nah disini kita klik PC 0 kemudian pergi ke desktop IP configuration nah disini kan static nah disini kita pilih yang DHCP tunggu sampai nah disini sudah munculnya muncul HP address subnet Max default gateway dan DNS servernya nah jika sudah kita close kita lakukan lagi di PC yang selanjutnya PC 1 nah masuk ke desktop IP konfig ganti ganti ke ganti ke DHCP nah sudah muncul sudah sukses dan kemudian close nah terus yang step ketiga itu kita itu mau mengetahui apakah IP konfignya itu atau semua IP address subnet default gateway nya itu sudah nyambung dari PC ke server gitu sudah menangkap nah disitu kita akan cek di PC klik ini PC 0 kemudian ke desktop command prompt nah disini kita tulis IP konfig spasi slash all enter nah disini informasi tentang eh DHCP tadi ya IP apa IP address nya nih space nah ini untuk PC 0 jadi sudah terkonek ya nah ini jadi ke IP address nya sudah ada sudah terkonek ke switch nya nah kemudian close nambungkan lagi ke PC 1 ini desktop command prompt terus lagi ipconfig spasi slash all enter enter nah ini information nya di PC2 eh di PC 1 nah di close nah terus itu kita mau mencoba ini nya tes tes koneksi nya antara PC1 dengan PC2 gitu PC0 dengan PC1 itu nah itu oh iya yang tadi saya lupa di sini PC0 di command prompt nah ini kalau bisa dicatat type address sampai DNS servernya sampai DNS servernya nah ini dicatat dicatat dulu di apa not kalau saya di notepad ya notepad oke catat ini hasil akh penerbangan pengorban 520 n экономis 7 ca 16.1.254 209 165 200 226 Nah, itu juga yang di PC1 Kita catat juga Nah IP-nya 172 16 172 55 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 172 16 124 209 65 200 226 Nah Sudah close Nah Di sini Di step ketiganya ini Kita Mau mencoba Tes Konektivitasnya Konektivitas Server Atau Ya dari Config tadi Kita Mencoba Apakah Konektivitasnya Sudah tersambung Antara PC Antara PC ke Ini ke Branch Office Nyeri PC ke Branch Office Branch Office itu Routernya Router Seperti Wifi Itu Ini Routernya Nah Disini Klik PC 0 Comend Comend Sini Ping Spasi Buah yang tadi Yang Notepad Tuliskan IP Ini IP IP dari PC 0 Yang sudah Kita catat Tadi Eh Tuliskan IP address PC Yang kedua Nah Kita kan Mau tahu Hubungan Sudah terkonek Belum Antara PC 0 Sama PC 1 Nah Disini Di dalam PC 0 Kita Ini Di dalam PC 0 Kita tulis Di dalam Comment Promnya Ping Spasi IP address Yang kedua 172 16 1 2 Nah Nah Kalau gini Ini sudah Terhubung ya Antara PC 0 Sama PC 1 Gitu Nah Di Close Close dulu Nah Buka Lagi Comment Prom lagi Disini Kita Mau melihat Ini Spasi Kita Pakai Yang Default Default Ininya Level Gateway Pake Yang ke PC 1 Dari PC 0 Ke PC 1 Ping Spasi 172 16 1 254 Nah Sudah ini Berarti sudah terhubung ya Antara PC 0 Dan PC 1 Kayak gini Nah Ulangi Ke Dari Apa Ulangi Seperti ini Di PC 1 Ini PC 1 Klik C1 Common Prom Sini Ping Spasi Oke Pakai IP Yang dari PC 1 Yang sudah kita catat Tadi Yang ini Nah 172 Pesih 16 171 Enter Sudah Jadi Disini Ya Maksimum 1ms Rata-rata Kecepatannya Itu 0ms Ya Karena Ini Cuman Simulator Jadi Disini Sudah Packetnya Sudah Sini 4 Cuman dari 54 Sini Ping Masih Pakai Default Default Gateway Yang ini Punya MVC 0 172 16 Itu 254 Nah Sudah 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 Lanjut ke Ini Step 4 Jadi Di step 4 Ini Kita itu Di servernya Servernya itu Kita ganti ke Static Bukan di DHCP lagi Klik ini Server Klik stop Jadi confignya Static Nah Disini Sebentar Nah Tulis Seperti Yang ini Seperti Yang ini Yang sudah Diterapkan Disini Nah IP address 172 255 Ini Ikuti Ikuti Di Static Sebelumnya Pilih Dosa Yang Static Disini IP address 172 16 11 100 Subject Mask Nya Juga Nanti 255 Full gateway Nya Juga 172 16 174 DNS Server 209 165 0126 Nah Jika Sudah Ini Kita Sudah Static Sudah Diatur Ini Sama Dengan Yang Ini Kemudian Close Nah Kemudian Ini Divisi Satu Buka Yang Config Nah Desktop Nah Disini Di Desktop Buka Comment From Itu Buat Ping Ping Server Yang Tadi Untuk Apa Ngecek Connectivity Connectivity Nya Dari Bisa Tuga Server Apakah Sudah Ada Sang Terhubungan Nah Ini Ping Ini IP address Yang Dari Server Tadi 72 16 1 100 Nah Ini Sudah Ya Sudah Semua Jadi Ini Itu Cuman Simulator Simulasi 2 2 Caranya Itu Untuk Menambahkan Device Dari Router Yang Sudah Terhubung Gitu Untuk Menghubungkan Konektivitas Dari PC Dari Router Atau Dari Switch Ke PC Atau Ke Server Nah Mungkin Sekian Saja Video Tutorial Kali Ini Jika Ada Salah Salah Kata Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Aja Di Bawah Jika Ada Yang Kurang Jelas Comment Di Bawah Nah Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh